Dari segi pengulangan, itu sebenarnya bisa dilihat bahwa seorang pelaku kekerasan seksual itu akan mengulangi lebih mudah untuk walaupun sudah masuk penjara. Keluar dari penjara, apabila waktunya juga hanya diberi hukuman yang sangat singkat, dia akan cenderung untuk melakukannya. Dan itu terutama terhadap anak-anak, mungkin saja dia akan, karena dia tahu misalnya anak tersebut diintimidasi untuk tidak mengatakan kepada seorang pun, dia akan mencoba untuk mengulang kembali, karena memang terutama pada anak yang lebih kecil, yang lebih misalnya, lebih dari beda umurnya, lebih dari 5 tahun misalnya itu, dengan si pelaku dia akan merasa bahwa ini anak kecil, mungkin dia akan tidak terlalu mengerti apa yang terjadi, sehingga dia akan mencoba untuk mengulangi terus. Sampai ya kemudian anak tersebut menceritakan apa yang dialaminya, atau orang tuanya kemudian mendapatkan bahwa si kekerasan seksual ini dialami terus oleh anaknya. Kalau dari pelaku bisa yang dikenal, seperti yang anggota keluarga yang mempunyai akses keluar rumah dengan bebas, sampai ke yang sebenarnya orang lain, tapi yang memang sering berada di lingkungan anak tersebut, misalnya dari tukang balon atau tukang mainan, yang sering masuk ke daerah tempat si anak tadi bermain, dan anak kecil kan mudah sekali dirayu dengan permen, dengan mainan. Ini kalau misalnya kamu mau melakukan ini, dan tidak bilang-bilang nanti saya kasih mainan yang banyak. Oleh karena itu memang perlu sekali anak disupervisi di setiap saat. Yang sering juga terjadi adalah orang dewasa kurang memperhatikan apa yang ingin dikemukakan si anak, dan cenderung meremehkan. Padahal anak tersebut sedang mengucapkan sesuatu yang memang spontan, dan mungkin mengagetkan bagi orang tua, sehingga kamu tuh jangan ngomong seperti itu. Padahal sebenarnya anak tersebut mungkin sedang mencoba mengkomunikasikan sesuatu yang sulit untuk dia, dan memang butuh ada suatu peristiwa tertentu yang membuat dia membicarakan hal tersebut. Jadi memang kita tidak boleh cepat menyalahkan si victim atau si korban atau survivor penyintas. Dalam hati kata, apa yang diumumakan anak-anak yang mungkin kedengerannya aneh atau janggal, itu perlu kita investigasi lebih lanjut, karena mungkin saja sebenarnya anak tersebut telah melihat, atau terpapar, atau dia menyontek melihat sesuatu yang tidak mestinya dia lihat, sehingga kemudian terucap hal-hal yang menurut orang dewasa aneh. Contohnya misalnya dia melihat sesuatu di TV, terus kemudian dia mempraktekan ke temannya, atau kalau misalnya dia terpapar adegan yang mestinya dia tidak lihat, dia tidak, sebagai anak kan tidak kemudian melihat konsekuensi dari perbuatannya, dan itu dia tanpa pikir panjang dia lakukan, seperti itu, itu harus, dan itu memang dianggap tidak wajar oleh orang tuanya perlu untuk terus diselidiki. Jadi jangan sampai apa yang menurut orang tua tidak wajar itu dikesampingkan begitu saja, karena mungkin saja anak tersebut memang sedang mencoba mengkomunikasikan dengan cara yang caranya dia tersebut. Secara umum, dampak psikologis yang dialami oleh seorang yang mengalami peristiwa yang traumatik itu adalah berubahnya cara dia berpikir tentang dunia. Jadi dunia yang aman itu kemudian ternyata kok tidak memberikan rasa aman itu malah dia mengalami hal-hal yang membuat dia merasa takut, merasa malu, merasa marah, tapi tidak bisa dilampiaskan. Jadi memang dampak dari kekerasan seksual, terutama seperti misalnya perkosaan, itu memang seumur hidup karena orang tersebut akan senantiasa merasa takut, tidak percaya, dan mungkin juga akan melakukan tingkah laku-tingkah laku yang riskan. Jadi sengaja kemudian memang berganti-ganti pasangan tanpa menggunakan kontrasepsi, dan sehingga kemudian harus aborsi misalnya, terus hamil berulan dan sebagainya, terus kemudian tingkah laku-tingkah laku yang memang merugikan dirinya sendiri. Jadi ada beberapa kasus yang kami tangani itu yang kemudian dia misalnya berilaku beresiko, tingkah laku menyalahkan survivor atau penyintas itu menjadi berulang kali, kamu sih melakukan ini, makanya kamu menjadi korban. Terutama memang apabila si penyintasnya adalah seorang perempuan, itu lebih masyarakat lebih menyalahkan dia dari berbagai segi. Kalau kekerasan itu dialami oleh anak-anak, itu memang empatinya jauh lebih tinggi dibanding apabila kekerasan itu terjadi pada anak perempuan sampai perempuan dewasa. Terima kasih telah menonton!